Jika benda A bergetar 120 kali per detik dan benda B bergetar 150 kali per detik Nah, jadi disini kalau kita kerjain dia bergetar 120 kali itu ada yang namanya di simbolnya N N itu banyaknya bergetar ya, banyaknya bergetarnya si A itu adalah 120 kali Nah, untuk banyaknya bergetarnya si B adalah 150 kali Oke ya, nah sebenarnya kalau misalnya kita mau mencari frekuensi itu ada rumusnya yaitu N Ya banyaknya bergetar dibagi waktu Jadi kalau misalnya F nya si A itu sama dengan 120 dibagi waktunya itu per detik berarti per 1 Nah, jadi sebenarnya frekuensinya adalah 120 Hz Oke, sama aja ya satuan frekuensi Hz ya Dan frekuensi B nya itu sama ya rumusnya N per T juga Jadi 150 per 1 ya jadi 150 Hz juga Nah, jadi kalau ditanya perbandingannya ya kita tinggal menulis aja perbandingannya yaitu 120 dibanding dengan 150 Kecilin aja ya Nah, jadi hasilnya 4 banding 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!